Halo Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang cara setting firewall dengan IP tables di Linux. IP tables adalah sebuah software untuk paket filtering untuk menyaring paket di Linux. IP tables ini sudah secara default sudah tersedia di kernel Linux. Kira-kira ini diagramnya gambarnya untuk topologi server dengan memakai firewall. Jadi di sini adalah koneksi internet dengan adanya firewall di sini akan memfilter paket, paket apa saja yang diizinkan atau protokol apa saja yang diizinkan lewat. Di sini semua HTTP request diizinkan untuk mengakses Apache web server. Untuk akses SSH ini hanya yang punya akses saja yang terautentikasi yang bisa mengakses SSH. Sementara traffic lainnya secara default itu diset di blokir. Jadi hanya yang di settingkan saja yang bisa diakses. di sini sudah ada pakai centos 7. Saya langsung setting di konsolnya VPS. Kalau di centos 7 kita butuh install IP tables service dulu. Atau kalau di debian Ubuntu, IP tables persistent. Ini nanti supaya settingan IP tables kita tetap tersimpan setelah komputer restart. Kalau kita tidak aktifkan ini setelah restart, IP tables-nya kembali seperti semula. Oke sudah terinstall. Saya jalankan dulu service-nya. baik ini sudah jalan. Kita cek rule-nya rules yang ada di IP tables minus L ini kalau kita install IP tables service tadi akan dibuatkan rule seperti ini. Kita kosongkan dulu semuanya. kita mulai dari awal minus F ini plus dia akan mengosongkan semua rules yang ada. dan untuk nge-save-nya itu service IP tables kalau di ubuntu jalankan perintah netfilter persistent save. Kemudian kita reload. Netfilter persistent reload. baik kita mulai yang pertama. ini saya coba akses dulu. ini saya tampilkan dulu. default-nya ini ada input forward dan output input semua koneksi yang menuju ke server di-accept secara default disetujui kemudian kemudian untuk forward ini kalau servernya melewatkan paket jadi numpang lewat saja di servernya biasanya ini sebagai router atau internet gateway ini accept juga untuk outputnya koneksi dari dalam server dari server menuju ke luar itu juga accept. kita coba dulu sekarang belum ada firewallnya jadi belum ada settingan ini SSH ke server masih bisa jalan oke sudah login saya cek dulu ini IP publiknya saya browse http bisa ping juga bisa oke sekarang secara default mau di drop jadi policy-nya tadi itu mau inputnya khusus untuk input mau di drop jadi secara default semua koneksi di drop kecuali yang dituliskan rules-nya drop begitu saya enter ini langsung berfungsi rules-nya berarti eh tadi koneksi SSH ping dan http ini langsung terblokir lihat pingnya langsung berhenti disini ini saya cancel dulu saya lanjut lagi ping dan tidak bisa terblokir paket ICMP-nya SSH juga ini saya enter enter tidak bisa begitu juga dengan http ini tidak bisa loading terus oke makanya saya buka konsolnya ini seperti nge-remote langsung di server fisiknya apa menjalankan langsung di server fisiknya bukan di remote langsung di server fisik biasanya tersedia fitur tersebut di penyedia VPS kita lanjut jadi ini bisa sebenarnya bisa di belakangan dimasukkan tapi saya mau perlihatkan efeknya kalau ini dijalankan lebih dulu kita kita cek yang tadi nah ini jadi drop oke semua yang apa semua koneksi di drop sekarang sekarang kita masukkan dulu input oh dan kurang oke ini akan mendeteksi koneksi yang sudah terhubung sebelumnya atau berhubungan dengan paketnya itu di accept kalau memang sebelumnya sudah terhubung selanjutnya selanjutnya kita kita izinkan paket untuk ngeping ngeping itu dia protokolnya icmp enter langsung aktif oke kemudian protokol untuk tcp ini konsolnya agak lama responnya tcp tcp dengan port tujuan ssh oke accept oke ini sudah bisa melakukan ssh kita nah ini kan yang saya enter tadi itu setelah dibuatkan rulesnya baru bisa berjalan nah sekarang saya sudah bisa menetikkan perintah disini oke untuk http sama dengan yang tadi destination portnya saja yang diubah oke sudah bisa diakses misalnya kita punya service yang berjalan di port yang lain atau custom port kita bisa masukkan nomor portnya misalnya 8080 oke kemudian kita cek oke ini di accept semua protokolnya protokol apa saja ini sumbernya dari mana dari terserah dari IP address mana saja kemudian tujuannya dan ini port yang jalan protokol yang jalan selanjutnya kita save kita save dulu oke kalau sekali lagi kalau pakai debian ubuntu jalankan yang ini kemudian saya restart dulu untuk menguji bahwa IP tables yang kita buat rulesnya ini sudah terserah kita login kembali ke server baik ini sudah masuk ke server kita cek IP tables minus L oke konfigurasinya masih ada jangan lupa jalankan jangan lupa jalankan ini ya ini sering saya terlupa atau menjalankan servisnya akhirnya harus konfigurasi ulang lagi karena tidak ter save konfigurasi sebelumnya kita bisa menampilkan nomor barisnya line number seperti ini oke ini untuk memudahkan kita misalnya mau menghapus salah satu rule misalnya nomor 5 baris kelima baris kelima kita hapus IP tables minus D delete pada ini istilahnya chain chain input saya mau hapus yang ada di chain input baris kelima nomor 5 hapus lihat lagi sudah terhapus oke kemudian kita bisa save kita bisa jalankan perintah IP tables minus ini sama saja dengan perintah-perintah yang diketikan tadi tinggal ditambahkan bagian depannya IP tables kalau kita mau backup misalnya rulesnya bisa dikombinasikan ini akan nge-save ke file txt oke ini sudah ter-save di file txt kalau kita mau backup sudah banyak rulesnya kita backup kita save dia ke file txt baik kira-kira seperti itu cara setting basic untuk penggunaan IP tables di linux disini dicontohkan pakai centos 7 sama saja kalau pakai debian atau ubuntu yang beda adalah di install nama paket untuk persistennya dan perintah nge-save-nya save rulesnya sekian selamat mencoba terima 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 terima